Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam para pemirsa. Alhamdulillah hari malam ini kami baik-baik dan sehat saja. Sehat selalu insya Allah Pak Mahyu. Pak Mahyu ini sebelum kita lebih jauh membahas terkait dengan peran fungsi dari DPD Republik Indonesia itu sendiri. Tentu kita ingin mengenalkan lebih luas kepada masyarakat terlebih dahulu Pak. Pak sebenarnya bisa dijelaskan secara singkat apa itu Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia serta bagaimana dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ini dipilih serta berapa anggota untuk setiap provinsi begitu Pak Mahyu. Silakan. Terima kasih Mbak Bilkis. Tadi sebagaimana yang Mbak Bilkis sampaikan, tuntutan rakyat terhadap Indonesia pasca reformasi, konstitusi sudah mengamanatkan satu lembaga negara yang berbasis kepada daerah. Nah, karena Indonesia menganut ajas trias politika. Jadi Indonesia ini punya ada legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Nah, ini sudah dibagi ke dalam konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang diatur dalam konstitusi ini adalah merupakan lembaga negara utama. Ada juga lembaga-lembaga lain, lembaga negara lain itu adalah dengan fungsi menjalankan tiga fungsi trias politika tersebut. Fungsi eksekutif, fungsi legislatif, dan fungsi yudikatif. Apa saja lembaga-lembaga tersebut, ada lembaga KPK, ada juga namanya lembaga KPU, KPU, KPK, dan lain-lain itu semuanya fungsinya adalah komisioner, komisi. Jadi ini menjalankan tiga fungsi. Nah, DPDRI masuk ke dalam ranah lembaga negara, tapi fungsinya adalah lembaga negara utama. Karena hanya delapan lembaga negara yang diatur di dalam konstitusi. Pertama adalah Presiden Republik Indonesia. Presiden, dia melaksanakan fungsi eksekutif. Dan setelah itu ada fungsi legislatif. Itu ada DPR yang representatif atau representasi daripada partai politik. Sementara DPDRI itu adalah representasi daripada daerah. Nah, dua-dua ini fungsi legislasinya sangat kuat. Satu, political representative, yang satu lagi adalah regional representative. Nah, inilah fungsi-fungsinya. Bagaimana tugasnya? Semua sama. Sama-sama, fungsi legislatif ini sama. Dia melihat dan ingin, tujuannya adalah ingin mempercepat pembangunan daerah. Memperkuat ekonomi daerah. Inilah fungsinya kedua. Tapi ada yang dia stressing-nya di politik, ada stressing-nya di daerah. Nah, kita sudah bekerja dan DPD sudah lahir selama 19 tahun ini. Usianya 19 tahun. Insya Allah, 1 Oktober 2024 nanti yang akan datang, itu usianya 20 tahun. Kami berharap dengan usia yang 20 tahun ini adalah usia-usia yang ya sebenarnya masuk usia milenial. Mudah-mudahan peran dan fungsi DPD ini tercapai dengan baik. Pak Pahiu, kalau boleh digambarkan lebih detail lagi kepada masyarakat, ini berarti posisi DPD mungkin dengan 8 yang sudah diatur negara konstitusi ini, berarti posisinya setara dengan apa dan bagaimana begitu, Pak? Ya, kalau dia kan ada eksekutif. Eksekutif itu adalah pemerintah. Dalam hal ini juga bisa kita kategorikan itu adalah BPK. Nah, fungsi legislasinya, fungsi yudikatifnya ada di MA, MK. Dan KY itu sebagai peran komisi untuk memantau kinerja-kinerja hakim. Nah, sementara untuk fungsi legislasi itu adalah MPR, DPR, DPD, RI. MPR itu dia selaku lembaga joint session. Tidak akan ada MPR kalau tidak ada DPD atau tidak ada MPR kalau tidak ada DPR. Jadi di dalam tubuh MPR itu adalah adanya DPR dan adanya DPD. Baik, sehingga saling melengkapi begitu ya, Pak Mahyu ya? Saling melengkapi. Nah, saling melengkapi MPR itu adalah sebagai joint session-nya. Nah, bagaimana dia bekerja itu adalah dalam rangka melantik, presiden, terus empat pilar, dan lain-lain. Kalau DPD, dia bagaimana cara membuat regulasi? Mengevaluasi, melakukan pengawasan, menyampaikan pandangan pendapat terhadap aspirasi. Nah, membuat regulasi yang tadi adalah membuat sebuah undang-undang. Alhamdulillah, sampai dengan 2024 ini, sudah 19 tahun, mau menjalan 20 tahun, DPD RI ini sudah mengeluarkan satu produk inisiatif DPD. Di samping, ada beberapa produk undang-undang juga yang sudah ditelurkan sama DPD. Tapi yang inisiatif yang baru lahir adalah undang-undang kelautan. Itu adalah produk murni daripada DPD RI. Dan ini sudah disampaikan juga kepada pemerintah, sudah diundangkan. Nah, tadi saya lupa, mungkin saya mengulas, tadi kata Mbak Bilkis, bagaimana sih, berapa sih anggota DPD? Anggota DPD itu adalah 4 orang setiap provinsi. Sehingga kalau saat ini, provinsi yang untuk priorisasi, priorisasi yang ketiga ini, dia jumlahnya hanya 136. Asumsinya 4 per provinsi. Kenapa 4 per provinsi? Itu dari konstitusi sudah mengatur bahwa keberadaan DPD itu keanggotaannya adalah sepertiga dari jumlah anggota DPR. Asumsi saat itu adalah DPD itu bisanya masuk 4. Nah, tapi tetap nanti ke depan DPD RI akan berjuang untuk satu provinsinya 5 orang. Tapi banyak hal untuk perjuangan tersebut. Dari si aspek anggaran, dari aspek yang lain-lain. Nah, insya Allah untuk periode yang keempat nanti, 2024-2029, anggota DPD itu diisi menjadi 152 anggota DPD. karena kita sudah ada 4 provinsi yang dimekarkan. Sudah disetujui. Papua, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, dan saya satu lagi lupa. Nah, mereka sudah di dalam pemilu nanti tanggal 14 Februari, mereka sudah masuk ke dalam DCT, dan insya Allah itu akan launching untuk pemilu di 14 Februari 2024. Sehingga nanti ke depan, jumlah anggota DPD RI itu totalnya 152 anggota DPD RI. Baik, diencanangkan memang 2024, ini sebanyak 152 anggota DPD ini akan dicanangkan begitu ya Pak. Kemudian tadi kita juga sudah mendengarkan peradaan fungsi DPD RI sebagai salah satunya ialah regulator. Lantas kami ingin mengetahui juga Pak, seperti apa fungsinya DPD ini dalam mengawal kepentingan untuk di daerah itu sendiri Pak Mahyu. Karena kan ini mewakilkan nama daerah begitu Pak. Serta lantas bagaimana peradaan fungsi untuk di daerah itu sendiri. Iya, jadi terima kasih Mbak Bilkis, para pemisah untuk DPD RI dia dalam rangka menyerap aspirasi kita sudah memiliki satu buah kantor DPD RI di ibu kota provinsi. Nah, silakan teman-teman masyarakat yang masih ambigu dalam hal menyampaikan aspirasi monggo silakan ke kantor kami di DPD RI di masing-masing provinsi. Nanti insya Allah kami akan coba tayangkan atau kami lampirkan untuk data masing-masing provinsi tersebut. Silakan masyarakat untuk menyampaikan hal-hal atau aspirasi terkait dengan aspirasi daerah kepada empat anggota DPD RI. Kami siap. Dan bagaimana proses penyelesaian atau pengambilan keputusan terhadap aspirasi daerah. pada saat empat anggota DPD RI itu reses ke daerah mereka menjemput aspirasi. Aspirasi itu bisa dari tokoh, bisa dari Pemda, bisa dari kalangan masyarakat lain yang punya keterkaitan dengan kemajuan daerah dan punya kondisi yang harus diambil keputusan di tingkat nasional. Nah, maka empat anggota DPD tersebut pada saat reses ini menghimpun seluruh aspirasi dan ini akan disampaikan dan dibawa ke nasional disampaikan di dalam forum Paripurna. Paripurna itu adalah sidang yang mulia bagi lembaga legislatif baik DPR, MPR maupun DPDRI. Aspirasi yang sudah disampaikan. Empat perwakilan dari provinsi ini juga menjadi kunci untuk menghubungkan yang sedang reses ke daerah ini kunci menghubungkan dari aspirasi masyarakat baik dari Pemda maupun masyarakat ini untuk dinaikan ke pusat nah, empat orang anggota provinsi ini menjadi kunci begitu ya Pak Mahyu. Betul. Yang ingin diketahui juga mungkin di DPDRI apakah ada seperti pembagian komisi begitu Pak seperti di DPR mungkin ada komisi satu yang terdiri dari Kominfo dan sebagainya mungkin kalau di DPD ada pembagian komisi semacam ini tidak Pak? Ada, ada. Hanya berbeda antara DPR dan DPD. Kalau DPR itu dia komisi ya fungsi alat kelengkapannya itu komisi namanya tapi kalau DPD itu fungsi alat nama alat kelengkapannya adalah komiter. nah nah maka aspirasi tersebut yang ditampung oleh masing-masing anggota disampaikan di paripurna itu nanti akan diskrining akan dipilah dan disampaikan ke fungsi-fungsinya masing-masing alat kerjanya masing-masing kalau di DPD kalau komisi tadi di DPR kalau di DPD itu komiter nah kalau seandainya berkaitan dengan pertanahan terkait dengan regulasi daerah kebijakan-kebijakan PEMDA dan lain-lain itu ada pokoknya pemekaran penggabungan daerah dan lain-lain itu fungsinya adalah di komite satu nah kalau terkait dengan sumber daya alam sumber daya ekonomi lainnya dan lain-lain itu ada di fungsi alat kelengkapan komite dua nah untuk guru buru pegawai dan lain-lain itu haji termasuk haji itu yang mengelola adalah di alat kelengkapan namanya komite tiga sementara komite empat itu kita fungsinya adalah fungsi anggaran pembahasan anggaran melihat nanti RPJM daerah semua segala macam ada fungsinya di komite empat yang berkaitan dengan anggaran itu ada di komite empat nah jadi masing-masing aspirasi itu sudah didistribusi ke alat kelengkapan ada yang nanti jatuhnya menjadi regulasi ada yang dia bisa menjadi pandangan pendapat ada yang bisa di advokasi nah karena DPDRI ini sama kerjanya dengan DPRRI kita punya mitra kerjanya adalah 37 menteri kementerian nah itu sudah masuk ke dalam ranah-ranah alat kelengkapan tersebut nah itulah yang nanti dilakukan pembahasan secara intens terkait dengan aspirasi tersebut dan diputuskan oleh komite setelah diputuskan nanti pada saat rapat paripuna itu disampaikan untuk diputuskan secara kelembagaan nah itu baru didistribusikan disampaikan kepada DPRRI kalau dia berbentuk regulasi disampaikan diajukan kepada DPRRI untuk dibahas bersama kalau kebijakan biasanya kita lakukan komunikasi politik kepada pemerintah dan kementerian lain baik sehingga empat komite dari DPRRI tadi memiliki peran dan fungsi masing-masing tentunya untuk bisa menampung aspirasi dari masyarakat untuk dilakukan pembahasan secara intens begitu ya Pak Mahyu kemudian juga sebelumnya kita telah membahas bahwa DPRRI ini telah melahirkan suatu inisiasi baru yakni Undang-Undang Kelautan nah informasi seperti ini dan juga informasi siapakah perwakilan dari setiap provinsi masing-masing ini masyarakat bisa melihat di mana Pak Mahyu oh iya bisa lihat di website website DPRRI dan disitu kita sudah komplit semua termasuk ada namanya di website itu nanti ada pojok informasi disitu sudah jelas kita bisa lihat masyarakat juga bisa kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat dari Youtube-nya Instagram-nya terus kalaupun dia masih masyarakat yang kira-kira jenuh untuk melihat politik kita sudah juga masuk ke dalam peran komik nah majalahnya juga sudah kita siapkan nah jadi bisa buka aja dpdri.go.id atau landing .dpd.go.id nah itu silahkan dibuka semua informasi sudah dan masyarakat sudah bisa melihat kinerjanya daerah kinerja dpd.go.id yang ada di daerah karena kita sudah masukkan semua informasi daerah ke dalam situs kita jadi masyarakat juga tidak tidak sulit lagi untuk mendapatkan informasi terhadap kinerja dpd.ri termasuk hasil-hasil yang sudah dilakukan baik masyarakat bisa langsung mengecek begitu ya apa di dpd.go.id baik secara kinerja maupun program kerja ataupun hasil yang telah disampaikan oleh dpd.ri maupun kegiatan sehari-hari ini juga bisa disampaikan begitu ya Pak melalui sosial media dari dpd.ri terima kasih terima kasih banyak sebelumnya Pak Mahyu telah bergabung bersama kami Pak mengenalkan peran tugas dan fungsi dari dp.ri hari ini terima kasih banyak Pak atas waktunya salam sehat selalu Pak Mahyu ya terima kasih Mbak Bilki terima kasih pemirsa silahkan kami membuka apa informasi seluas-luasnya silahkan nanti masyarakat melakukan menyampaikan informasi aspirasinya ke kantor daerah pasti akan di handle sepanjang dia akan diselesaikan di tingkat nasional termasuk daerah juga anggota peran anggota terima kasih banyak Mbak Bilki terima kasih salam sehat selalu Pak assalamualaikum waalaikumsalam dan pemirsa kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya tetaplah bersama kami dalam kominfo justru selamat menikmati